Baik, kita akan bahas materi tentang gerak rotasi Gerak rotasi Nah, apa itu gerak rotasi? Ya, gerak yang berputar Nah, mungkin sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gerak translasi ketika kelas 7 kemarin Itu gerak yang bukan pada lingkaran yang berputar, tapi bidang lurus Namanya gerak translasi Nah, sekarang namanya gerak rotasi Nah, jadi kita akan membahas materi tentang gerak rotasi pada kesempatan kali ini Pada kelas 7, mungkin kalian sudah mempelajari bahwasannya Kalau pelajaran gerak ini salah satu cabang dari pelajaran dalam teori mekanika Kalau dalam fisika ya Mekanika itu terbagi atas dua macam ilmu Yang pertama adalah kinematika Yang kedua adalah dinamika Kinematika itu ilmu yang mempelajari tentang gerak satu benda Gerak Tanpa melihat apa penyebab dari gerak itu Kalau dinamika ya Ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak Dan juga fokus Apa yang menjadi penyebab benda itu bergerak Nah, akan diajar juga Apa yang menjadi penyebabnya dan dampaknya ketika dia bergerak Nah, maka pada kesempatan kali ini Pada video kali ini kita akan membahas kedua-duanya Tapi kita akan fokus ke kinematika terlebih dahulu Oke, gerak rotasi Gerak rotasi seperti yang dikatakan tadi Dia adalah gerak yang berputar Jadi, ada sebuah Anggaplah Benda ya Ini bandul misalnya Ini diputar Berputar seperti ini Nah, ya 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 Ini ada benda Posisi di A Nanti kan dia akan berputar tuh Satu putaran penuh Nah, ya Atau tidak satu putaran penuh Atau dari A ke B Ya Misalnya sampai di B Nah, maka Dia mengalami Hal-hal yang Apa ya Penting kita pelajari Apa saja itu? Yang pertama adalah Posisi sudut Posisi sudut Lambangnya adalah teta Ya, dibaca teta Satuannya adalah radian Rat, ya Jadi, sudut itu Ini dia Nah, kan dari A nih Dari A ke B Kan membentuk suatu sudut ini disini Nah, inilah disebut dengan Teta Nah, jadi seperti itu ya Teta Posisi sudut Untuk mengetahui rumusnya Teta itu Rumusnya adalah Teta sama dengan Jarak dibagi Jari-jari Jarak tuh gini Dari A ke B Nah, kan dari A ke B Kalau kita tarik dari lurus disini Nah, ini adalah S nih Ini jarak R ini adalah Jarak Ini jari-jari Lingkarannya nih Jari-jari lingkarannya Berarti dari titik pusat ke sini Ini namanya R Nah, maka Teta sama dengan S dibagi R Kalau ditanya S Berarti Teta dikali R Ya Nah, seperti itu Perlu diketahui Kalau seandainya Benda ini berputar Satu lingkaran penuh ya Misalnya nih Sep Satu lingkaran penuh nih Jadi, kalau satu lingkaran penuh Satu putaran penuh itu Itu adalah 2 V Rat Ya 2 V Rat Mungkin kalian ketika belajar matematika Kalian sudah mengetahui V itu nilainya berapa ya 3,14 atau 22 per 7 Nah, jadi ini ya 2 V Rat Atau 360 derajat Ya Satu putaran penuh itu 2 V Rat Sebandingkan 360 derajat Nah Kalau satu rat Kan tadi Posisi sudut itu kan Satunya rat Radian ya Kalau satu radian itu Satu radian Itu nilainya 360 derajat Dibagi 2 V Atau 360 Dibagi 2 Dikali 3,14 Ini ya Nah Maka hasilnya adalah 57,3 derajat Nah Jadi Ini perlu kita ketahui juga Ya Jadi satu putaran itu 2 V Rat Atau 360 derajat Sedangkan satu rat itu Hanya 57,3 derajat Ya Oke Nah inilah Posisi sudut Bateri tentang yang pertama Yang kedua Kita harus juga mengetahui Tentang Ada namanya Kecepatan sudut Kecepatan sudut Lambangnya adalah Omega Satuannya adalah Radian per sekon Nah Kan jadi Benda ini kan Memputar dari Begerak ya Dari sini ke sini Melingkar ya Tentu memiliki kecepatan Nah Kecepatannya Adalah Omega Nah Omega ya Rumusnya Rumusnya Disini kita gunakan Ada Namanya Omega Sama dengan Yaitu Delta Teta Per Waktu Delta itu Artinya Posisi pertama Kedua Dikurang Posisi akhir Nah ini Sudut Sudut yang Kedua Misalnya Sudutnya berapa Ini Sudutnya berapa Nah Dikurang T2 Dikurang T1 Delta T Itulah Perpindahan Waktunya Rentang Waktunya Selang Waktunya Selang Berapa detik Misalnya Dari A ke B Itu berapa detik Jadi T2 Dikurang T1 Nah Itu ya Delta T Nah Kecepatan sudut Ini ada Dua macam Ada yang pertama Namanya Kecepatan sudut Rata-rata Kecepatan sudut Rata-rata Biasanya Digunakan Omega Ada di atasnya Yang kedua Ada namanya Kecepatan sudut Sesaat Sesaat itu Gimana Misalnya nih Dari A ke B Nah sekarang Kalau kita nanya Kecepatan Kecepatan sudut Benda ini Ketika disini Nah itu Berapa Nah Maka Kecepatan Kalau kita nanya Disini Berapa Maka itu adalah Kecepatan Sesaat Ketika disini Nah maka Rumpuhnya Sebenarnya Tidak beda Amat Tapi Diganti Delta T Menjadi huruf D D itulah Diferensial Atau turunan Dari Posisi sudut Per waktu Nah nanti Kita akan Bahas Contoh soalnya Terus Sementara kita Baru teori dulu Oke Pertama Posisi sudut Yang kedua Kecepatan sudut Yang ketiga Kita harus mengetahui Tentang Percepatan sudut Percepatan Sudut Lambangnya adalah Alpha 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 itu Kayak Cebong Eh Kayak berudu Itu ya Kemudian Satuannya Radian Per second Quadrat Apa itu Percepatan sudut Ya Ibarat Kalau kita Dalam Membawa motor Itu kita Ngegas Misalnya Motor Lagi Berjalan Dengan kecepatan Konstan Tiba-tiba Ngegas Nah kan Kecepatannya Naik Nah itu Dia sedang Mengalami Percepatan Begitu juga Dengan ini Misalnya Kipas angin Berputar Tombol Satu Lalu kita Tekan Nomor dua Kan kecepatannya Jadi meningkat Dia sedang Mengalami Percepatan Nah Rumus Percepatan Sama juga Seperti tadi Percepatan Terbagi atas dua Yang pertama Rata-rata Nah Yang pertama Rata-rata Yang kedua Sesaat Sesaat Rumbunnya Alpha Sama dengan Delta Omega Per Delta T Nah ya Tau Omega 2 Dikurang Omega 1 Per T2 Dikurang T1 Kalau sesaat Nah ya Ini Maaf Ini Kasih tanda Rata-rata Kalau sesaat Alpha Sama dengan Delta D Omega Per DT Nah Oke Nah inilah yang akan kita pelajari pada Gerak rotasi Fokus pada Kinematika Bagaimana akan cerita soalnya Kita akan bahas pada Video berikutnya Terima kasih